Sebelum admin bahas lebih lanjut, kami ingatkan dulu kepada pelanggan setiap untuk menonton sampai habis supaya dapat memahami isi beritanya. Sebagai upaya untuk mempertahankan kemampuan Sukhoi SU-30MKM yang dibangun oleh KNAPO Multirolei Combat Aircraft, MRCA, telah menjadi jelas bahwa ada banyak kemajuan teknologi sejak saat itu yang menentukan peningkatan untuk pesanan pesawat, lansir MFH. Royal Malaysian Air Force harus mengatasi kebutuhan untuk meningkatkan armada Sukhoi meskipun jet tempur buatan Rusia adalah platform yang luar biasa dan kuat. RMAF telah mengakuisisi 18 SU-30MKM, yang sebagian besar didasarkan pada SU-30MKI flanker Angkatan Udara India, IAF. Pesawat-pesawat tempur ini telah menggabungkan teknologi Rusia, India, dan Israel dan dikumpulkan dengan lisensi oleh Hindustan Aeronautics LTD. Hal, namun pesawat tempur Malaysia menghilangkan komponen buatan Israel dan menggantinya dengan buatan Barat. Ada empat elemen kunci pada SU-30MKM senjata stand-off, POD penargetan laser, radar dan rangkaian peperangan elektronik, EW, yang perlu ditingkatkan. Angkatan Udara Malaysia telah berhasil mengintegrasikan rudal Vimpley R-77 Beyond Visual Range Air-to-Air Missile. Namun sebagai aset strategis bagi negara, penting bagi Sukhoi untuk dilengkapi dengan rudal jelajah stand-off seperti rudal jelajah Brahmos. POD penargetan laser buatan Thales Damocles juga hampir usang sehingga harus diganti dengan POD Thali-Thalios yang lebih baru, serupa dengan yang dipasang pada pesawat tempur Omnirole Rafale. Radar NIIP-N-011M-BARS, yang hanya merupakan radar pasif elektronikali scan net array juga perlu diganti dengan aktif elektronikali scan net array, untuk memberi pilot SU-30MKM tingkat kesadaran situasional yang lebih tinggi. SWIT-EU adalah tantangan yang lebih besar karena penampang radar Sukhoi yang besar membuat kapasitas perlindungan diri yang kuat menjadi wajib. Perangkat EU pesawat saat ini adalah varian dari sistem KNTT ISAP-518 Wingtip POD. Dengan modul jammer, SAP-14 Central and Stand-Off yang menjadikan flanker Malaysia sebagai platform EU yang tangguh. Meskipun RMIF tidak memiliki platform EU khusus yang dapat digunakan sebagai bagian dari paket strike seperti yang ditunjukkan oleh Angkatan Udara Pakistan pada Februari 2019 selama Operation Swift Retor. Pengenalan Pilon-X oleh Center for Aerospace Engineering Services, Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Airongkasa, RMIF memungkinkan untuk mengintegrasikan bom berpandu laser PAVY-2, LGB, untuk melengkapi Sukhoi. Rupanya dengan upaya penelitian berkelanjutan oleh Puspeka, Pilon-X akan mampu mengeluarkan Dechoy ADM-141, Tactical Air Launched Dechoy, yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan suppression of enemy air defense, Destruction of enemy air defense, ketika digabungkan dengan rudal anti-radiasi KH-31.